Perhatikan sistem katrol berikut. Balok M1 dan M2 mempunyai masa berturut-turut, berarti M1 18 M2, M1 18 berarti W1-nya adalah 180 M x G, M2-nya 22 berarti W2-nya adalah 220 N. Ini kilo ya. Jika masa katrol diabaikan, jarak yang ditempu balok M2 setelah, berarti T sama dengan 2,4 sekon, berarti yang ditanya itu high. Kan nanti katrol itu bergerak ini ke atas, karena ini lebih ringan kan, ini ke bawah, ya kan. Nah, jadinya apa namanya tuh, ini kan nanti bergeraknya turun ke bawah nih, berapa turunnya itu gitu. Oke, kita cari, berarti yang pertama kita cari percepatan dulu ya. A, A sama dengan yang beratnya itu kan, W2 kurang W1 per M1 ditambah M2. W2 itu 220, dikurang 180 per M1-nya, M1-nya 18, ditambah 22 ya. Nah, ini dikurangin berapa nih? 4 ya, 40 ya, per ini kalau ditambahin juga 40. Nah, 40 kan? Ya, jadi dapatnya A-nya adalah 1 meter per sekon kawadrat. Nah, untuk mencari H-nya, H sama dengan V0 kali T ditambah setengah G kali T. Oh, bukan G, kali A ya, kita kan udah nyari A. T A. Berarti V0-nya kan kita anggap dia adalah 0. Kita tambah setengah kali 1 dikali T. T dikawadratkan 2,4 dikawadratkan. Oke, nah, ini nanti kita ketemu hasilnya adalah 2,4 itu dikalikan adalah 16,9,8,4. Berarti 6,17,576. Nah, kemudian 5,76, berarti 5,76 dikali lagi setengah itu kan 0,5. Nah, ketemu hasilnya nanti adalah 2,88, oke. 2,88 meter. Kita jadikan ke senti, jadinya adalah 288 senti. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Ketemu kita yang E, oke.